Berikut merupakan fakta unik dari Suzuki Brookman 125 Check you! Yang pertama, desain. Brookman Street mengambil inspirasi flagship maxi skuternya Suzuki Brookman 650. Skuter ini punya desain yang sporty dengan panel bodi yang membulat, windshield, dan tempat duduk yang luas. Kedua, sektor mesin. Brookman Street punya mesin 124,3 cc single cylinder. Sama seperti yang ada di model terlaris akses 125, namun Suzuki melakukan penyetelan ulang mengejar tenaga sampai 8,4 tk pada 6.500 rpm dengan torsi puncak 10,2 nm pada 5.000 rpm. Tiga, fitur. Fitur utama Brookman Street mulai dari lampu LED di depan dan belakang, slot kunci multifungsi, klaster instrumen serba digital, soket pengisi daya 12V, dan bagas yang super luas, 21 liter. Ada juga remcak ram depan dan tromol di belakang, disertai dengan kombi brake system. Wah, ini mirip sama Honda nih. Keempat, bagian depan di depan dan monoshock di sisi belakangnya. Brookman Street punya pelak depan 12 inch dan 10 inch di belakang berbalut bantu bus. Nah, 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 ini nih, kira-kira kalau ini dibawa ke Indonesia dengan ban belakang yang 10 inch, kayaknya mungkin tidak akan diterima dengan baik. Kalau sama-sama 12 inch, itu mungkin saja. Tapi kita lihat nanti di launchingnya, apakah tetap 10 inch? Dan lima dimensi berstatus maksi skuter, Brookman punya panjang 1884 mm, tinggi 1163 mm, dan lebar 661 mm. Sementara wheelbase-nya sendiri 1265 mm, dengan ground clearance yang mencapai 160 mm. Lumayan bagusnya. Enam, harga. Suzuki akan membuka harga Brookman Street di India sekitar 75 ribu rupiah atau 15 jutaan. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah mirip-mirip harganya? Sekitar 30-an atau di bawahnya? Atau berapa? Ya, kita nggak tahu lagi. Kita lihat saja ya. Itu saja, teman-teman. Beberapa fakta unik dari Suzuki Brookman. Semoga ketika meluncur nanti sesuai dengan harapan kita ya, sebagai salah satu orang yang menunggu-menunggu apa sih gebrakan Suzuki. Kalau suka video ini, boleh like, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.